Salam Rahayu, Salam Gyahtera, Salam Budaya Assalamualaikum Halo Dulur, mudah-mudahan sehat selalu nge Lancar selalu rezekinya dan selalu dalam perlindungan Tuhan Yang Maha Esa Amin Dulur, tayangan kali ini kita bahas mengenai kelebihan dari orang yang sering mengalami Deja Vu Monggo disimak Dulur, barangkali anda pernah mengalaminya atau bahkan sering nge Berikut penjelasannya dalam pandangan spiritual Wulucerahayu, Sugimidangetaken Deja Vu Pernahkah anda mendengar istilah Deja Vu? Mungkin tidak banyak yang tahu nge Karena Deja Vu itu adalah berasal dari bahasa Perancis ya Artinya itu pernah melihat Maksudnya adalah merasakan sudah pernah melihat atau mengalami sebelumnya Ini biasanya bisa lewat mimpi atau bisa lewat pikiran atau bayangan Nah, sebenarnya apakah Deja Vu ini hal yang wajar, mengkhawatirkan, atau hal yang baik? Jadi Dulur, kalau secara ilmiah itu adalah sesuatu hal yang wajar Hampir semua orang itu pernah mengalami Apalagi kalau usia kecil hingga dewasa itu biasanya sering Tapi kalau bertambah umur biasanya sudah jarang Tapi kalau sering itu menurut penelitian ilmiah Gangguan otak ya Atau bisa juga karena stres Tapi beda lagi kalau dalam spiritual Ternyata orang yang mengalami Deja Vu itu adalah suatu kelebihan Sepanjang tidak mengganggu bisikis Anda Sepanjang tidak mengganggu kesadaran dan kesehatan Anda Itu tidak ada yang masuk Contoh Deja Vu Dulur Anda ketika pergi ke suatu tempat Padahal tempat tersebut belum pernah Anda kunjungi Tapi Anda sudah merasa pernah tempat itu tidak asing lagi Tahu bahkan di situ ada apa saja yang Anda lihat Kemudian bisa juga sesuatu yang dialami Seperti melihat ada kecelakaan Dimana padahal kecelakaan itu belum pernah Tapi Anda tahu ini kok seperti sudah Dan Anda juga tahu korbannya ini juga tidak asing wajahnya Kemudian jalan yang dilalui siapa yang lewat Itu adalah gambaran yang jelas Seperti sudah ini sudah pernah terjadi Tapi apa ya mungkin Kemudian lagi ketika Anda bertemu dengan seseorang Padahal Anda tidak mengenalnya Belum pernah berjumpa juga Tapi Anda serasa mengenal orang tersebut Serasa tidak asing wajahnya Contoh lagi Anda melihat saya Padahal Anda belum kenal saya Belum pernah bertemu saya Tapi merasa Dulu waktu aku kecil kok sudah tahu Mbak Fitka Misalkan Waktu saya kecil Saya persis melihat orang seperti Mbak Fitka Dan gaya bicaranya sama Misalkan Nah hal-hal seperti itu namanya Dejavu Anda merasa sudah tahu hal yang terjadi sekarang di masa lalu Sebenarnya dulur Dejavu ini menandakan Anda selara secara spiritual dengan alam semesta Jadi bukan suatu penyakit Bukan sesuatu yang membahayakan juga Bukan sesuatu yang mengkhawatirkan Karena ini merupakan kelebihan Di mana kelebihannya diantaranya adalah Yang pertama Merupakan kode jawaban firasat Anda Contohnya Anda pergi ke suatu tempat Di mana tempat itu ternyata akan terjadi Sesuatu yang tidak baik Membahayakan atau hal yang lain sebagainya Pada saat Anda sampai di situ Anda sudah punya firasat Di mana aku kok pernah ya seperti mengalami hal ini Padahal sebelumnya Anda merasa tidak enak saat kepergian Anda ke tempat tersebut Nah ternyata di sana apa yang Anda lihat dengan perasaan Anda yang pernah mengalami itu sama Nah ini merupakan kode jawaban dulur di mana firasat Anda itu ternyata benar Dan Anda juga bisa menentukan selanjutnya bagaimana supaya aku selamat Contohnya seperti itu Kemudian misalkan bertemu dengan seseorang Di mana Anda memang tidak mengenalnya Tapi dalam hati Anda itu ragu ya Nah sebaiknya saya menemui atau tidak Misalkan pertemuan itu sebenarnya adalah sesuatu hal yang penting ya sebenarnya Tapi ternyata setelah bertemu Tidak meleset dari perkiraan Anda karena Anda merasa Sudah pernah dari gaya bicaranya Gerak-gerinya bagaimana gesturnya Dan menemui dengan apa yang Anda lihat sebelumnya Ini adalah jawaban dari kode firasat Anda akan tetapi Sering mengalami dejavu ini merupakan Tanda akan perubahan dalam hidup Anda Percaya tidak dulur bahwa kadang orang yang akan mendapatkan keberuntungan besar Atau taraf kehidupannya ini akan naik nih Dajatnya akan naik Itu biasanya juga mengalami yang namanya dejavu Anda seperti diberi gambaran bahwa yang Anda alami ini sudah pernah Padahal baru nih Biasanya dulur ini lewat mimpi Tapi Anda jelas sekali deskripsinya meskipun itu hanya sekilas Seperti contohnya nih Mendapatkan hadiah kejutan Misalkan dapat undian Nama Anda tercantum Mobil gitu ya Padahal Anda baru mendapatkan undian itu Nih Hadiah mobil Tapi Anda berasa Aku kok kayak sudah pernah ya Dari situlah tanda perubahan dalam hidup Anda Yang tanpa Anda sadari Terkadang dulur Apa yang kita alami ini Ketika kita ceritakan kepada orang lain Mengatakan sebenarnya mungkin itu pikiranmu Hayalanmu yang menjadi nyata Padahal sebenarnya belum tentu juga Nih Karena orang itu kadang tidak menghayalkan sesuatu Tetapi dia mengalami Sudah pernah mengalami Nah Kalau dijabarkan ini memang sulit diterima orang lain Yang tahu itu hanya kita Jadi kita yang pak lebih paham tentang diri kita Karena kalau kita meyakini konsep spiritual Itu tidak ada yang namanya kebetulan dulur Semuanya itu sudah direncanakan oleh Tuhan Semuanya itu sudah terkonsep dengan rapi Tinggal kita yang menjalani Kemudian yang keempat Jika Anda sering mengalami dejavu Itu merupakan petanda bahwa Anda mengalami kebangkitan spiritual Tidak dipungkiri dulur Orang yang mengalami kebangkitan spiritual Salah satu cirinya itu adalah Mengalami dejavu Tulur ada sesuatu yang mungkin Anda lupakan Atau tidak Anda pahami Tapi sebenarnya Kita sudah diberitahu sebelumnya Dimana Bahwa saat kita dalam kandungan Ketika berusia 120 hari Atau 4 bulan Ditipkan roh Di situ kita diberitahu gambaran kehidupan kita Mulai dari lahir hingga keliangan Kita diberi gambaran seperti itu Atau tetapi ketika dilahirkan ke dunia Memori itu hilang semua Karena Tuhan menghapusnya Kalau ingat semua Tidak ada orang yang akan melakukan dosa Karena sudah tahu Perjalanan hidupnya seperti apa Pasti semuanya ngati-ngati Maka Anak yang melahir ke dunia itu dulur Dalam keadaan selamat Nyapokok bayi itu menangis Karena sejatinya Bayi itu sudah tahu Perjalanan hidupnya seperti apa Tidak ada dulur Bayi yang lahir itu tertawa Tapi kan ada yang tidak menangis Mbak Fitka Hanya diam saja Nah itu yang tidak menangis itu Kalau dalam kedokteran kan Tidak normal Jatuhnya lemah Makanya gak bisa nangis Kalau nangis kan itu bagus ya tandanya Padahal sebenarnya Dia sudah tahu Perjalanan hidupnya telah seperti apa Nah makanya Anak-anak yang belum bisa Membedakan baik dan benar Itu jika dia mengatakan sesuatu Dia merasa sudah pernah Dan menceritakan secara gambla Itu sebenarnya justru jujur dulu Karena dia masih bersih Masih suci Masih belum punya dosa Tapi kalau sudah bisa membedakan Baik dan benar Nah itu berarti sudah mengerti Nah itu baru Ucapannya ini tidak bisa ditangkap Benar 100% Nah orang-orang yang sering mengalami Dejavu Ini masih ada Kaitannya di mana Ingatannya Selalu dia masih dalam Kandungan Itu diizinkan Tuhan Untuk tahu Sedikit dari perjalanan hidupnya Sedikit loh Gih tulur Walaupun sering Anda mengalami sering Yang namanya Dejavu Itu sebenarnya sedikit Yang diberitahu Tuhan Untuk Anda Sebagai kelebihan Anda Untuk tahu sedikit Dari perjalanan hidup Anda Bahwa Anda akan melalui ini Jadi sebenarnya Dejavu itu Selama tidak mengganggu Fisikis Anda Kesehatan Anda Itu merupakan Kelebihan Anugerah dari Tuhan Dimana sedikit Ingatan kita Dibuka Untuk kebaikan kita Untuk memperkuat Iman dan spiritual kita Tapi dulur Dejavu itu Biasanya hanya Sekilas nih Walaupun Anda bisa Mendestruksikan Dengan jelas Berbeda dengan Mata batin Kalau mata batin Itu Anda bisa melihat Lebih lama Tapi kalau Dejavu Itu hanya sekilas Jadi Dejavu itu Pada dasarnya Adalah Kekuatan Supernatural Kita Dari dalam diri Secara alami Berbeda dengan Supranatural Kalau Supranatural Itu adalah Kekuatan yang Didapatkan Dari luar Contohnya Punya Periwangan Punya Kodam Kemudian Titisan Leluhur Dimana tidak berasal dari Dalam tubuh kita Secara alami Kalau Supranatural Itu didapatkan Karena spiritual Anda kuat Sedangkan Kalau Supranatural Meskipun tidak Hubungan dengan Spiritual Itu bisa Didapatkan Karena tujuannya Adalah Mendapatkan Kekuatan Atau kesakian Tertentu Dimana Itu karena Bantuan Didapatkan Dengan Cara Anda Belajar Anda Melakukan Amalan Tertentu Atau Anda Mendapatkan Bantuan Yang Anda Harapkan Dari luar Akan Tetapi Ketika Kekuatan Itu Hilang Dari Diri Kita Sudah Tidak Bisa Ngapa Ngapain Jadi Itu Bedanya Supernatural Dengan Supernatural Kalau Dejavu Itu Kaitannya Dengan Supernatural Jadi Kekuatan Keistimewaan Kelebihan Dari Dalam Diri Dan Ini Bisa Dikunakan Untuk Pemberdayaan Diri Melangkah Kehidupan Yang Lebih Baik Karena Kekuatannya Dari Dalam Berbeda Dengan Kekuatan Yang Kita Dapatkan Dari Luar Ini Ketika Hilang Dari Kita Sudah Kita Tidak Bisa Ngapa Ngapain Lagi Sudah Tidak Sakti Lagi Setelah Nyang Jadi Itu Tidak Delur Kelebihan Dari Orang Yang Sering Mengalami Dejavu Silahkan Tulis Di Kolom Komentar Sesering Apa Anda Mengalami Dejavu Mudah Mudahan Apa Yang Saya Sampaikan Ini Bisa Menambah Lawasa Anda Mengenai Dejavu Istilah Wistau Dan Ini Masih Berkaitan Dengan Kekuatan Spiritual Saya Fitri Ika Salam Rayu Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wabarakatuh Wabarakatuh